Halo Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini, aku mau nunjukin gimana caranya bikin DIY ring light yang kemarin aku bikin sama suami Ini ring lightnya lagi aku pake nih, keliatan gak ada bulet-buletan di matanya gitu Jadi aku bikin ring light ini tuh habisnya kurang lebih 100 ribuan Emang gak terlalu murah Di luar sana tuh sebenernya banyak yang bikin DIY ring light yang jauh lebih murah Cuman kalo DIY ring light aku ini, bisa dicantolin di tripod kamera Jadi aku gak harus beli tripod lagi, terus dia juga jauh lebih kokoh gitu Langsung aja kita ke videonya Jadi pertama, kalian itu ke toko lampu, beli LED meteran kayak gini Ini aku belinya 15 ribu 1 meter Ini aku belinya 5 meter Dan nanti sama orangnya udah dikasih kayak sambungannya gitu buat dicolokin ke listrik Kita ngukur dulu seberapa lebar yang dibutuhin Dan dipastiin dulu apakah itu udah cukup terang apa enggak buat di muka kita Ini aku lagi ngebengkokin lampunya biar bisa dijadikan ring Biar bisa dibunderin gitu Karena kan dia kan meteran Terus aslinya tuh bentuknya lurus gitu Dan agak susah buat dibengkokin Jadi aku pake bantuan head dryer buat ngebengkokin si lampunya itu Oh iya, ini aku nempel lampunya itu di papan namanya infraboard Itu aku beli di toko buku, harganya 17 ribu per lembar Terus ini diukur sambil diisolasi Dan setelah udah ketemu ukurannya Itu aku gambar di infraboard Terus nanti digunting Nah ini proses penguntingan infraboard Untuk tatakan ring lightnya Kalau udah ring lightnya itu dipasang Menggunakan Apa ya Aku kurang tau namanya Tapi ini aku belinya di Indomaret per pak gitu Nanti kalau aku menemukan namanya Aku taruh disini Dan gambarnya juga Kayaknya di Indomaret Semua Indomaret ada sih Itu aku sangkutin Menggunakan itu Biar ring lightnya rapet Dan gak jatoh Ini aku bolonginnya pake bor kecil gitu Nah belakangnya kayak gini Sisanya dipotong-potongin gitu Nah ini lebih jelasnya Jadi jaraknya bener-bener rapet Karena itu kan agak susah kan Dibengkokin lampunya Jadi jarak ikatnya itu harus agak rapet Ini aja masih kayak blendem-blendem gitu kan Nah ini ring lightnya Kenapa suamiku bikin ring lightnya itu gak beneran bulet Tapi kayak ada Kelebihan gitu Di sisi-sisi Di empat sisi Itu buat Nyangkutin ke tripod Gitu deh Aduh susah banget ngomongnya Nah ini udah jadi Tapi karena aku merasa dia masih terlalu letoy Gak terlalu kokoh Jadi aku lapisin lagi dia pake Stero foam Stero foam yang aku punya di rumah Terus baru nanti setelah Stero foam dilapis lagi pake infrabord Jadi dia akan jauh lebih kokoh Dibanding sebelumnya Gitu Nah untuk proses pembuatan Biar dia bisa nyangkut ke tripod itu Gak direkam Karena waktu suamiku bikin Aku tuh ketiduran Jadi aku gak sempet ngerekam Proses pembuatannya Jadi cuman bisa aku kasih hasilnya aja Kayak gimana Tapi sebenernya gampang kok cara bikinnya Kayak gini nih hasilnya Nah ini ring lightnya dalam kondisi nyala Dia terang banget Jadi aku tuh pake lampu yang Gak bisa diatur gitu Terang gelapnya Ada kan Lampu LED yang belinya meteran Terus bisa diatur gelap terangnya Nah ini tuh enggak Tapi dia jauh lebih terang Dibanding lampu yang itu Terus sambungannya Ini keliatan gak sih sambungannya Nih Sambungannya ini Aduh Sorry Sambungannya ini Ini gitu Nah terus bagian belakangnya tuh Kayak gini Dikasih pipa peralon gitu Sama suami aku Jadi ini tuh kayak ada Sambungannya gitu Di 4 sisi pipa peralonnya Terus disambungin ke Tripot aku Jadi tripotnya kayak gini Nah jadi tinggal beli kayak Sambungan gitu Buat di tripotnya Nyari pipa yang jauh lebih gede Daripada tripotnya Terus disambungin deh Kalo cowok sih kayaknya Pasti paham Cara bikin kayak gini Karena ini sebenernya Gampang banget gitu Kata suami aku Dan dengan adanya Pipa peralon ini Di belakang Dia jadi jauh Lebih kokoh Banget si ring lightnya Jadi aku ngerasa kayak Dia gak ewer-ewer gitu loh Ring lightnya Tuh Kayak gini sambungannya Sambungan pipa peralon Di belakangnya Terus dia juga disangkutin Pake si perekat itu Yang sama Kayak aku ngerekatin Ring lightnya Gitu deh Gitu aja Video aku kali ini Semoga videonya berguna Dan bisa kalian Tiru di rumah Karena ini bikinnya Sebenernya gampang banget Dan Ini ngebantu banget Kalo buat filming Ini jadi terang banget Gitu kan mukaku Cuman dia memang Agak keras gitu Cahayanya Untuk mengatasi Cahaya yang keras itu Kalian bisa tutupin Menggunakan kain putih Tipis gitu Kain jilbab gitu Bisa kok Sekali lagi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa untuk Subscribe ke channel ini Kalo kalian belum subscribe Jangan lupa juga untuk like Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa juga Untuk nyalain notifikasi bell Di sebelah tombol subscribe Biar kalian gak ketinggalan Kalo aku upload video baru And I'll see you guys On my next video Bye Bye